assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi sama bone shaking oris ya guys kali ini saya akan cek secara langsung ya serut viral yang sempet membuat pecinta semua bonsai ya terheran karena ada sempet bendera Besten yang nancap di sini guys dan sempet pula ada klarifikasi dari beberapa kalangan ya mungkin dari panitia yang infonya sih ada persamaan nomor guys lah itu sih yang diinfokan di media sosial media sosial ya Nah ini dia untuk bonsai serutnya katanya sih nomornya itu sama di angka 81 dan aku pengen tahu kebenarannya ini sebenarnya memang ada kesamaan nomor urut apa enggak ya lah kalau di sini sih kalau saya cek dari nam tagnya itu tertulis nomor juri 81 dan nomor yang pesertanya 216 jenis pohon serut pemiliknya Haris dari Malang ya dan ini yang pastiin nomor jurinya itu 81 ya kalau kita lihat dari nam tagnya dan sempet pula jadi perbincangan kok ada angka di sini ya di sini tertulis P216 ya kalau saya tanyakan ke beberapa panitiasi P itu artinya kelas prospek dengan nomor daftar 216 dan yang ditanyakan itu lah ini dia pertanyaannya itu pasti akan terjawab di sini kalau ini saya balik yang pasti ini angka 81 ya ini adalah nomor urut dari penjurian ya lah sesuai yang tertulis di yang nameteknya nah ini dia guys oke masih blur ya lah ini dia lah itu ada nomor juri 81 dan nomor peserta 216 guys ya yang sempet diperbincangkan yang infonya katanya nomornya sama ya sebenarnya kalau saya lihat secara langsung ini sih nggak ada persamaan ya itu nomor urut juri sama nomor urut daftar ya kalau ada nomor sama itu dengan kronologi seperti ini sih semuanya kayaknya ya pasti ada angka 1 di nomor daftar dan angka 1 di nomor juri ya nah ini dia untuk penampilan dari bonsai serutnya di sini dikasih ornamen kubuk ya jadi ini kalau saya boleh membaca maksud dan tujuannya sih ini seolah-olah dibawah pohon yang mengarah seperti tebing ya dan dibuat teduh dari orang yang ada di bawah pohon tersebut dan dibuatkan kubuk ya mungkin supaya bisa teduh ya guys nah disini ada batu-batu kecil ya jadi ini seperti anak tangga lah ya oke dan seperti apa itu bukit-bukit dari pohon serut ini ya seperti ini dari semuanya ranting dan lain-lainnya itu diarahkan ke atas ya konsep kayak panorama gitu ya tapi yang pasti untuk kejelasan ini konsep kayak apa saya mohon maaf ya saya nggak bisa menilai seperti sejauh itu ya oke nah ini dia untuk ponsel serutnya ya guys eh eh cakep lah ya karena saya sendiri nggak punya guys oke ya ini untuk ponsel serutnya ya Nah perbandingannya itu dengan nomor yang diinfokan sama itu yang yang mana ponselnya yuk kita coba cari infonya sih satu garitan meja deh nah ini dia guys ini ya kayaknya ya deh ini ada pohon santigi yang infonya sih ada kesamaan nomor urut di sini ya kita cek secara langsung apakah memang itu benar adanya oke nah ini pohon ponselnya ya ini santigias lah ini dia guys nampetnya ya oke nah disini ada nomor juri 92 nomor peserta 81 jenis pohon santigi pemiliknya bapak hari adi dari Surabaya dan info dari beberapa panitianya sih ada semacam human error gitu ya yang infonya ada kesamaan nomor ya nggak tahu itu yang dimaksud nomor urut atau nomor juri ya yang pasti itu berbeda jelas ya Nah ini dia nah ini dia untuk nomor P81 lah ini maksudnya nomor daftar ya seperti nam teknya ya Prospek nomor 81 dan nomor jurunya Coba kita puter ya nih ya tulisan warna emas atau kalau gold ya itu 92 seperti yang tertulis di nam tag ya jadi Hai yang pasti bukan kesamaan nomor ya karena ada P dan enggak gitu guys ya oke dan yuk kita lihat cek secara langsung ponselnya bagus ya yang pasti bagus keren nah ini dia guys penampakannya oke sehingga ini yang dinyatakan sebagai best 10 aslinya jadi seperti itu guys ya bener-bener yang mana saya nggak ngerti pastinya ya yang pasti ini sih yang jadi kepastiannya untuk bendera yang nancap di best 10 nya ya ada di sini guys oke di pohon santigi ini ya yang sebenarnya ya tapi enggak tahu juga di nomor jurunya itu yang bener yang mana untuk nilai terbaiknya di angka 92 atau di angka 81 di penilaian juri guys oke ya jadi seperti itu kalau dibilang jelek ini jelek ini jelek semuanya nggak ada yang jelek ya karena kreativitas itu butuh keahlian lebih ya oke guys mungkin ini aja sih yang bisa saya tunjukin ke teman-teman semua yang sempat jadi perbincangan ya biar nggak ada kesalahpahaman yang infonya ada nomor urut yang sama ini itu ya yang pasti itu kayaknya salah guys ya jadi itu memang nomor juri dan nomor urut daftar ya oke guys terima kasih ya jangan lupa subscribe like komen dan share ya guys jangan lupa salam sukses bonsai indonesia bonsai king oris assalamualaikum yo oh 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 sub indo by broth3rmax